Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Jason Armus bersama gue Jason Armus Nah jadi hari ini gue pengen memberikan tips buat teman-teman yang belum mulai investasi Atau teman-teman semua yang sudah mulai investasi Nah bagi teman-teman yang menjadi concern itu biasanya adalah biaya transfer Nah biaya transfer ini biasanya kan ada costnya beda-beda ya Kalau misalkan beda bank dengan bank kastadian untuk investasi reksadana Itu biasanya dipotong between Rp3.500, ada yang Rp6.500, ada yang Rp7.000 Jadi intinya dananya kan bakal kepotong gitu kan Nah sebenarnya ada opsi lain kalian bisa investasi reksadana menggunakan GoPay Nah kalau menggunakan GoPay ini bisa paling diminusnya Rp1.000 gitu Nah walaupun diminus Rp1.000 juga ada sedikit orang yang sebenarnya kayak bertanya-tanya Dan ya berarti diminus Rp1.000 dong, berarti ini dong Nah gue akan memberikan solusi nih buat teman-teman Jadi ketika kalian mau investasi Cara simplenya, ini yang gue terapin diri gue ya Yaitu adalah kalian buat budget Nah buat budget maksudnya kayak gimana Jason? Maksudnya kayak gini, misalkan kalian dalam 1 bulan Makan berapa budgetnya per hari kalian buat makan Misalkan kayak gue budget per hari buat makan Rp30.000 Yaudah berarti Rp30.000 dikali 22 hari kerja Setelah itu kan kalian udah tau tuh nominalnya berapa Nah setelah itu kalian tambahin juga buat investasi Let's say kalian mau investasi berapa dalam 1 bulan Rp500.000 atau Rp1.000.000 atau Rp2.000.000 Tinggal diakumulasiin Jadi ketika kalian top up di GoPay Itu udah include sama budget makan Plus sama Apa namanya Sama investasi Jadi kalian tuh udah gak perlu peduliin lagi tuh minus Rp1.000 Gitu Ya kan Tau juga ketika kalian makan menggunakan GoPay Kan biasanya dapet diskon Eh sorry Mendapatkan cashback sekitar 10% Atau ya kan ada yang maksimumnya Rp3.000 doang Tapi men Rp3.000 itu tetep duit gitu loh Nah kan Ya dengan cara seperti itu kalian paling cuman di minus Rp1.000 doang Sisanya kalian gak dapet minus Bahkan sebenernya dengan dapet cashback dari makanan-makanan itu terkumpul Bisa nambahin buat investasi kalian juga Ya kan Itu sebenernya Cara gue untuk investasi Dan biasanya gue investasi dengan cara seperti itu gitu loh Jadinya Gak perlu harus peduliin Wah berarti gue harus minus Rp1.000 Nanti ketika gue mau investasi top up Minus Rp1.000 Terus juga nanti ketika gue mau makan Top up lagi menggunakan GoPay minus Rp1.000 Wah kalau Rp1.000-Rp1.000 terus gawat nih gitu Kalian gak usah pikirin Karena dengan metode kayak gitu Kalian cuman ya minus Rp1.000 awal doang gitu Dan lagi pula kalau misalkan kalian investasi dalam jangka panjang Emangnya kalian bener-bener consider Rp1.000 tersebut Bukan kayak gitu ya Cuman kita harus lihat kalau investasi dalam jangka panjang Kemungkinan besar return itu lebih daripada Rp1.000 Jadinya ya gimana ya Ya hal itu harusnya tidak menjadi problem lagi sih gitu Itu sih sebenernya Mudah-mudahan yang gue sharing hari ini dapat bermanfaat juga nih buat teman-teman semua Jadi penting banget buat teman-teman buat budget Karena dengan budget itu kalian bisa menghemat biaya gitu Menghemat biaya dapet cashback juga kan disitu Buat investasi juga Atau kalian bisa manfaatin buat bulan depan gitu Oke teman-teman semua Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian share ke teman-teman kalian yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini Sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya